Intro Sahabat-sahabat sekalian kali ini kita akan membahas tentang fungsi dari alam bawah sadar Ketika di video yang sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana fungsi alam sadar itu Apa gunanya alam sadar Lalu sekarang kita akan belajar tentang apa guna dari alam bawah sadar Fungsi alam bawah sadar yang pertama adalah mengatur fisiologis kita Mengatur tubuh kita Mengatur detak jantung kita Pembusan dan tarikan nafas kita Dan aliran darah kita Sel di tubuh kita Dan sistem imunitas di tubuh kita Semua dikendalikan dari bawah sadar kita Karena ketika kita tidur misalnya yang beristirahat itu adalah pikiran sadar kita Sementara di saat kita tidur pikiran bawah sadar kita tetap bekerja Fungsi kedua dari bawah sadar itu adalah menyimpan memori Bawah sadar itu adalah kalau kita bayangkan seperti hard disk di dalam CV Dia adalah tempat penyimpanan memori kita sejak kita berada di kandungan ibu kita Sampai sepanjang hidup kita di dunia ini Tidak ada satu hal pun yang tidak disimpan di bawah sadar kita Semua tersimpan bahkan dalam waktu yang sangat panjang Fungsi alam bawah sadar yang lain adalah untuk kita berimajinasi Jadi kemampuan alam bawah sadar itu salah satunya adalah membantu kita untuk berimajinasi Membayangkan sesuatu yang bisa hadir di dalam benar kita Meskipun secara fisik kita tidak betul-betul mengalaminya Kemudian berikutnya bahwa bawah sadar ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sistem keyakinan kita Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita diajarkan oleh orang-orang tua kita Maka sistemnya itu disimpan di bawah sadar kita Kemudian karakter bawah sadar itu juga adalah dia senantiasa bergerak kepada sesuatu yang lebih positif Bawah sadar kita itu fitrahnya adalah selalu ingin mencari kebaikan Maka seringkali kita perlu untuk menyadari suara di bawah sadar kita Karena bawah sadar inilah yang selalu membimbing kita untuk cara-cara yang lebih membaikan diri kita Berbeda dengan pikiran sadar yang kemudian menentukan pilihannya dan dia bisa berpikir Untuk kemudian menentukan pilihan yang mana yang dia lakukan Namun bawah sadar tidak demikian, dia selalu ingin yang terbaik buat diri kita Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat video kali ini Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Selamat menikmati